Minggu pagi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi wilayah 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menangkap buaya sepanjang 3 meter dengan bobot lebih dari 100 kilogram. Buaya muara ini masuk dalam salah satu perangkap yang dipasang petugas di kawasan Sungai Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 ekor anak buaya muara berukuran 35 cm. Buaya-buaya ini kerap menyerang warga yang sedang beraktivitas di sepanjang Sungai Dendang. Korban terakhir yang diserang buaya ini adalah Yadiputra. Bocah berusia 12 tahun ini diserang buaya saat mengambil air di sungai sepekan lalu. Beruntung ia berhasil melepaskan diri setelah sempat terseret beberapa meter dari bibir sungai. Akibat serangan buaya tersebut, ia menderita sejumlah luka gigitan di bagian tangan. Setelah diamankan, buaya ini rencananya akan kembali dilepas liarkan di kawasan Taman Nasional Berbak, Jambi. Selanjutnya ini akan jatuhkan, Pak. Ini akan diperiksa dulu kesehatannya kalau memang memungkinkan dan sehat. Kita akan segera lepas liarkan kembali di alam, dicarikan lokasi yang aman, yang jauh dari pemukiman penduduk. Meskipun beberapa buaya telah diamankan, petugas menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas berlebihan di sepanjang Sungai Dendang. Karena Sungai Arus Tenang ini merupakan habitat dan tempat tumbuh kembang buaya muara. Bima Pratama melaporkan untuk NET.